Pada video berikut, aku akan berbagi tentang teknik uji statistik, tujuan dan ketentuannya. Silahkan teman-teman untuk saksikan video ini secara full agar dapat gambaran nanti teknik uji statistik yang paling sering digunakan di dalam metode penelitian kuantitatif. Sebelumnya, silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Nah, kita lanjutkan. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu ada beberapa kata kunci yang menurutku akan relate dengan beberapa uji statistik nantinya, yaitu skala pengukuran. Yaitu ada nominal, ordinal, ratio, interval. Kemudian dari tipe variabelnya, yaitu variable dependent, independent, dan intervening atau control. Nah, kalau teman-teman sudah memahami beberapa kata kunci yang aku tampilkan ini, aku rasa kalian juga sudah akan dipermudah nanti mengetahui beberapa perbedaan bahkan tujuan daripada uji statistik yang nantinya aku share. Uji statistik ini nanti aku share sebanyak 20, jadi silahkan dari 1 sampai 20 disaksikan agar bisa pemahamannya lebih utuh tentang ujinya. Yang pertama, ada uji binominal kai kwadrat satu sampel. Ini tujuannya adalah menguji hipotesis deskriptif satu sampel bila datanya berbentuk nominal. Ya, ini skalanya nominal. Kemudian ada run test. Tujuannya adalah menguji hipotesis deskriptif satu sampel bila datanya berbentuk ordinal. Ya, ketiga ada t-test satu sampel. Menguji hipotesis deskriptif satu sampel, satu variable, bila datanya berbentuk interval atau rasio. MacNemar menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berpasangan bila datanya berbentuk nominal. Nah, ini sangat teknis ya, teman-teman. Karena kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis ataupun tipe dari skala pengukuran kita. Karena ketika kita menggunakan misalnya hipotesis deskriptif kita adalah t-test, ternyata kita gunakan misalnya ordinal, maka itu akan salah secara teknisnya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, ada uji sign test, Wilcolson Match Pairs. Itu tujuannya adalah menguji hipotesis dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk ordinal. Keenam, t-test dua sampel menguji hipotesis komparatif. Ya, ini tadi kalau kita lihat hipotesisnya adalah deskriptif dari 1 sampai 5. Sedangkan mulai dari 6, kita menguji hipotesis komparatif atau perbandingan dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk ordinal. Tadi satu sampel, ini dua sampel untuk t-testnya. Kemudian untuk Fisher, Exact Probability, dan Chi Quadrat dua sampel itu bisa digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk nominal. Jadi kata-kata kunci yang mungkin bisa membantu kita untuk memahaminya adalah komparatif, jenis sampel, jenis variable, dan skalanya. Seperti itu. Kemudian yang kedelapan, median test, men-witney, yutes, kolgomorov, smirnov, dan wolfowicz. Itu digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berpasangan bila datanya berbentuk nominal. Sebelum aku lanjut, mungkin teman-teman lebih akan menguasai apa itu skala pengukuran. Silahkan cek di videoku. Ada skala pengukuran nominal, kemudian ordinal, interval, dan ratio, serta contohnya. Silahkan di cross-check nantinya. Mudah-mudahan ada videonya yang bisa membantu teman-teman. Kemudian ada titik sampel berpasangan, yang ini kesembilan, menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk nominal. Jadi tadi ada dua sampel, ini ada k-sampel. Kalau secara ringkasnya, k-sampel itu adalah ada kelompok sampel yang sampelnya itu mirip. Ada kecenderungan kemiripan seperti itu. Misalnya, kalau bisa kita ambil contohnya antara, misalnya di dalam sebuah studi yang kita buat, kita ingin melihat komparatif antara kelas A, B, C, D dalam ujian akhir mereka. Nah itu bisa kita definisikan kelompok yang sama seperti itu, dalam satu tingkatan. Kemudian yang kesebelas ada Friedman-Twey-Anova, yaitu menguji hipotesis komparatif k-sampel berpasangan bila datanya berbentuk interval dan rasio. Kemudian k-kawadrat, k-sampel menguji hipotesis komparatif k-sampel independen bila datanya berbentuk nominal. 13 ini cukup sering juga kita gunakan atau kita lihat di dalam buku-buku panduan daripada uji statistik yaitu Kruskal-Wallis One-Way-Andova menguji hipotesis komparatif ke sampel independen nah ini independen ya teman-teman silahkan dipahami jenis-jenis daripada variable biar bisa memahami daripada uji Kruskal-Wallis One-Way-Andova ini bila datanya itu berbentuk ordinal 14, coefficient contingency menguji hipotesis asosiasi atau hubungan bila data berbentuk nominal tadi kita sudah berdiskusi mengenai descriptive dan yang keduanya komparatif sekarang kita gunakan adalah bagaimana menguji hipotesis asosiasi atau hubungan salah satunya coefficient contingency selanjutnya ada korelasi sperment dan kendal tau yaitu menguji hipotesis asosiasi hubungan bila data berbentuk ordinal sedangkan yang korelasi product moment menguji hipotesis hubungan antara satu variable independen dan satu dependen satu variable terikat dan satu variable bebas oke next kita lanjutkan ke 17 yaitu korelasi ganda menguji hipotesis tentang hubungan dua variable independen atau lebih secara bersama-sama dengan satu variable dependen ya lanjut korelasi parsial menguji hipotesis dua variable atau lebih bila terdapat variable yang dikendalikan ya dikendalikan artinya mungkin dikontrol ya atau mungkin intervening namanya kemudian yang ke 19 analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variable dependen bila variable independen dinaikkan atau diturunkan nilainya jadi kalau ingat dengan analisis regresi ingat kata prediksi kita ingin memprediksi perubahan yang ada di variable lain ketika kita mengubah ataupun menambah atau mengurangi variable yang mempengaruhinya seperti itu kemudian yang terakhir ada struktur equation model yaitu menguji hipotesis struktural atau hubungan beberapa variable independen dan dependen yang di tengahnya ada variable intervening atau variable control atau variable yang dapat dikendalikan seperti itu jadi silahkan teman-teman cek ya dari 1 sampai 20 tadi semoga bisa menambah daripada beberapa informasi tentang uji statistik yang banyak digunakan ya tentunya dari sekian banyak yang bisa digunakan ini kita harus memilih salah satu untuk menguji dalam kasus tertentu tetapi yang pasti adalah penting sekali untuk kita ketahui setiap jenis uji statistik memiliki persyaratan ya pastikan syarat tersebut terpenuhi jadi tidak hanya di skala pengukurannya saja misalnya kita perlu memastikan memenuhi syarat atau tidak tetapi misalnya ada uji normalitas uji variabilitas kemudian uji homogenitas dan lain sebagainya setiap uji tentunya berbeda-beda misalnya saja kalau chi-square itu kita harus memiliki tabel kontingensinya di antara beberapa pilihan itu minimal 5% artinya dalam tabel itu jangan sampai ada pilihan daripada responden ataupun informan informasi yang kita dapatkan itu di questionnaire kita kurang dari 5 misalnya nah itu tidak akan bisa digunakan dengan chi-square nah itu beberapa informasinya teman-teman aku yakin kalian akan lebih memahaminya lagi kalau membaca buku ataupun literatur yang terkait karena ini hanya untuk ringkasan saja biar lebih mudah biar lebih ringkas untuk memilih bahkan mengenali jenis uji statistik ada pun buku yang bisa aku rekomendasikan kalau buku yang bersifat teknis sekali atau tujuan-tujuan tugas daripada kita misalnya untuk skripsi, tesis, dan disertasi silahkan dibaca buku dari Sugiyono yaitu cara mudah menyusun skripsi, tesis, dan disertasi semoga informasi ini bisa bermanfaat teman-teman silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati